Badai Laut Selatan Jilid 5. Roro Luhito masih gemetar semua tubuhnya. Tak dapat pula ia menyangkal, maka sambil menutupi mukanya ia hanya dapat mengangguk. Serasa ditusuk keris dada Adipati Joyo Wiseso. Ia melompat keluar lagi dari kamar anaknya dan berteriak-teriak, kejar. Kejar dan tangkap si Jahana M. Pujo. Siapa yang dapat menangkapnya akan ku beri hadiah besar. Kejar ributlah keadaan di Kadipaten, seribut malam kemarin. Semua pengawal mencari-cari ke seluruh tempat dalam Kadipaten. Kamar-kamar dimasuki, kamar mandi dan kakus tak terkecuali, bahkan ada yang sudah mengejar keluar Kadipaten, seperti mengejar bayangan setan karena mereka tidak tahu ke mana perginya orang yang dikejar. Sementara itu, Joko Waneng Pati mendekati Adipati Joyo Wiseso. Paman Adipati, kuliat pujo sudah lari keluar Kadipaten. Sukar menangkapnya, anak mas Joko Waneng Pati. Apa yang kau ucapkan ini? Kau sendiri yang menjaga dia, bagaimana dia bisa lari dan mengapa pula setelah kau melihat dia keluar dari kamar Luhito, tidak kau tangkap dia. Tenanglah, paman, marilah kita masuk dan bicara di dalam. Mereka masuk dan setelah tidak ada orang lain mendengar, Joko Waneng Pati berkata, saya merasa menyesal sekali, akan tetapi apa dayaku menghadapi Paman Resi Bargowo-Resi Bargowo. Kau maksudkan Paman Resi Bargowo sendiri yang datang menolong pujo, paman. Saya sudah mencegah dan terjadi pertandingan mati-matian antara saya dan Paman Resi, akan tetapi saya kalah dan terpukul pingsan. Ketika saya siuman kembali, saya melihat bayangan pujo keluar dari kamar di Ajeng Luhito, akan tetapi tenaga saya belum pulih dan pula, dengan adanya Paman Resi Bargowo, saya merasa tidak berdaya sama sekali. Baik kita laporkan saja kemataran dengan tuduhan Paman Resi Bargowo dan pujo telah mim berontak, tapi, tapi, aduh, anakku Luhi Paman Adipati, saya dapat menduga apa yang telah dilakukan bocah keparat itu. Akan tetapi saya, sampai di sini suara Joko Waneng Pati tergetar penuh keharuan, saya bersedia menutupi aib yang menimpa keluarga Paman. Saya bersedia menanggung dan berkorban demi kebahagiaan di Ajeng Roro Luhito dan demi kehormatan Paman Adipati, Adipati Joyo Wiseso mengangkat muka, lalu menangkap lengan pemuda itu. Kau, kau maksudkan, saya bersedia menikah dengan di Ajeng Roro Luhito, itulah maksud saya, tentu saja kalau Paman menyetujui, menyetujui? Tentu saja. Aduh, anak mas, ah, anak mantuku yang bagus, yang budiman dan arif bijaksana, alangkah besar budi yang kau limpahkan kepada kami, Adipati Joyo Wiseso merangkul leher pemuda itu. Dengan muka tunduk Joko Waneng Patimi nyembunyikan senyumnya, senyum kemenangan. Pada saat itu terdengar jerit-jerit tangis mengagetkan. Adipati Joyo Wiseso dan Joko Waneng Patimi lompat keluar dan berlari-larian ke arah suara jeritan. Ternyata yang menangis dan menjerit-jerit itu adalah istri Adipati dan para selir, bahkan para pelayan wanita juga menangis. Dengan suara terputus-putus istri Adipati menyampaikan kepada suaminya bahwa Listio Kemolo anak mantu mereka, dan juga Joko Wan Diro, telah lenyap dari kamarnya tanpa meninggalkan bekas. Jahanam Pujo. Akan tiba saatnya aku mimbekuk batang lehermu Joko Waneng Pati berkata dengan nada marah. Adipati Joyo Wiseso menjadi lemas dan orang tua itu menjatuhkan dirinya di atas kursi dengan napas terengah-engah. Tak lama kemudian, selirnya yang tersayang, yaitu ibu Roro Luhito, datang berlari-lari sambil menangis, tanpa bicara sesuatu karena di situ terdapat banyak orang, selir itu menarik tangan suaminya, diseret diajak ke kamar Roro Luhito. Adipati yang sudah maklum akan Ibi yang menimpa diri putrinya, hanya mengikuti dengan air matemim basai pipi, sedangkan kumisnya yang biasanya berdiri garang itu kini menggantung terkulai seperti keadaan hatinya. Sejak saat itu sampai keesokan harinya, yang bergema dari rumah gedung Kadipatan itu hanyalah ratap tangis dan tarikan napas panjang, disusul bentakan-bentakan dan maki-makian marah. Seng Adipati ketika menerima laporan bahwa para pengawal tidak berhasil mendapatkan jejak pujo betapapun besar gelora dendam mengamuk di hati pujo, namun ia masih tidak tega untuk mengganggu anak kecil berusia setahun dalam pondongannya dan masih tidur nyenyak itu. Anak kecil itu masih tidur ketika ia meletakannya di sudut guha, di atas rumput kering. Akan tetapi tidakkah sehalus itu ia memperlakukan ibunya. Karena wanita adalah istriwi sang jiwo, maka sebagian dendamnya tertumpah kepada Listio Kemolo yang ia dorong sehingga wanita itu jatuh terpelanting di atas lantai guha. Dengan muka ketakutan Listio Kemolo bangkit dan duduk menahan tubuh dengan tangannya. Ia sudah dapat mengeluarkan suara lagi sekarang. Matanya memandang penuh rasa takut dan tubuhnya gemetar, dadanya turun naik, rambutnya sejak tadi terurai lepas. Pujo berdiri mi mandang perempuan itu dengan hati puas. Seorang wanita muda yang cantik, berkulit kuning bersih yang tampak makin menarik oleh sinar matahari pagi yang menerobos ke dala M. Guha. Kemennya yang halus berkembang itu seakan-akan tidak kuasa menahan dan menyembunyikan dada yang menonjol dan yang bergerak seperti gelombang itu. Mengapa, mengapa kau mi bawa aku dan anakku kesini? Kalau hendak kau bunuh kami, mengapa kau bawa kami sejauh ini? Akhirnya Listio Kemolo dapat mengeluarkan kata-kata dengan bibir gemetar. Pujo tertawa bergelak, menimbulkan rasa ngeri. Wajahnya yang tampan itu mi bayangkan kekejaman yang mengerikan. Hahaha. Kau mau tahu. Dengarlah, istriwi sang jiwo. Aku mi bawamu kesini untuk menyiksamu, untuk mi perkosamu, menghinamu sehingga kau tidak akan mi punyai muka lagi untuk mi lihat sinar seng surreal. Aku akan mi biarkanmu hidup dalam genangan air, dan aku akan menyiksa lalu mi bunuh anakmu, anak wisang jiwo terbelalak matu yang bening itu, lalu merintih dan menoleh kepada anaknya yang masih tidur pulas di atas rumput kering di sudut guha. Ia mengeluarkan jerit tertahan, bangkit dan hendak menubruk anaknya, akan tetapi sekali menggerakkan kakinya, Pujo menendangnya roboh kembali ke atas tanah, di mana ia menangis terisak-isak. Mengapa kau lakukan ini kepada kami? Mengapa? Apa dosaku? Apa dosa anakku dosamu karena kau adalah istri wisang jiwo, dan dia adalah anaknya. Kalian harus menebus dosa yang dilakukan wisang jiwo dosa titik dosa apakah wajah yang cantik itu menjat'i pucat sekali. Hah. Si berdebah wisang jiwo telah mi perkosa istriku di sini. Ya, ditempat kau sekarang rebah. Di situ, di depan mataku, aku harus mi balas, mi perlakukan engka seperti yang telah ia lakukan terhadap istriku naik sedusa dan dikerongkongan wanita itu ketika ia bangkit dan duduk. Di antara isaknya ia berkata, aku tahu, suamiku memang seorang yang tidak baik. Tak ku sangka ia sampai hati mi lakukan perbuatan laknat dan terkutuk itu. Keji. Keji sekali. Kau hendak mi balas perbuatannya atas diriku? Baik, lakukanlah sesuka hatimu, asal engkau suka mengampunkan anakku yang tidak berdosa. Lakukanlah, aku telah siap dan takkan mengeluh. Akan tetapi, kau, ampunkanlah anakku, jangan kau ganggu jokohan diroan aku. Hahaha. Akanku perhina engkau, seperti suamimu menghina istriku. Beginilah yang ia lakukan kepada istriku. Tangan pujo meraih dan reetro beklah pakaian penutup tubuh yang padat. Tidakkah perlu engkau menggunakan kekerasan? Tanpa kekerasan aku pun akan menurut, takkan mi lawanmu. Mungkin engkau tidak sejahat, Wi Sang Jiwo. Sudah terlalu lama aku menderita batin karena menjadi istrinya, istri paksaan. Kau bernama pujo, bukan? Nah, aku siap menanti pernyataan kasihmu, tanpa perlawanan, dengan rela, untuk penebus nyawa anakku dan untuk penebus dosa suamiku. Sambil berkata demikian, Listio Kemolo mengembangkan kedua tangannya yang bulat, siap menanti pelukan. Mendadak wajah pujo menjat ipucat sekali. Ia mengeluarkan suara gerengan seperti harimau terluka dan tangannya melayang, menampar pipi Listio Kemolo sehingga wanita ini kembali terpelanting dan menangis terisak-isak. Perempuan rendah. Perempuan tak tahu malu. Engkau menghadapi ancaman perkosaan dengan senyum di bibir dan gairah di mata. Engkau rela dan senang huhuk, apalagi yang dapat kulakukan. Aku tidak berdaya, keparat. Di mana kesetiaanmu terhadap suami? Sekeji engkau inikah semua wanita di jagad ini? Begitu mendapat kesempatan, tanpa malu-malu akan menghianati suaminya, menerima perjinaan dengan hati senang. Beginikah suara pujo menjat iparau dan hampir menangis. Pujo bukanlah seorang yang mempunyai watak kejam dan matuk keranjang. Wanita yang cantik di depannya ini, yang memiliki tubuh menggairahkan, yang hampir telanjang, sama sekali tidak dapat menggerakkan nafsu berahinya, tidak mendatangkan gairah di hatinya, ia melalukan kekejaman itu terdorong nafsu dendam semata andai kata Listio Kemolo melakukan perlawanan, belum tentu ia akan melanjutkan niatnya menggagai wanita ini. Akan tetapi sikap Listio Kemolo yang menyerah, bahkan ada sinar matugairah penuh pengharapan itu, membuat ia menjat imuak dan seakan-akan jantungnya ditembus keris. Ia teringat akan istrinya. Agaknya begini pula sikap istrinya ketika digagai wisang jiwo. Menyerah. Dengan alasan tidak berdaya, namun di sudut hatinya mengalami kesenangan, kepuasan dan kegembiraan seperti perempuan ini. Ia muak. Muak dan marah sekali, makin sakit hati terhadap peristiwa nista di dalam guha ini di malam gelap itu. Pujo, terserah hendak kau wapakan diriku, aku menurut. Asal jangan engkau gangguan aku. Malah aku esiap sedia ikut denganmu, kemanapun kau bawa. Aku bersedia melayanimu selamanya, biar aku tidak kembali ke kadipatan. Kau kehilangan istrimu karena wisang jiwo. Nah, ambillah aku sebagai gantinya dan peliharalah anakku. Tutup mulut pujomim bentak dan kini matanya beralih kepada anak itu. Joko Wandiro yang sudah berusia setahun itu agaknya kaget oleh suara ribut-ribut dan bangun, lalu duduk. Ia menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan. Ibu ia berseru girang ketika melihat ibunya berada di situ. Joko, anakku Listio Kemolo hendak menghampiri anaknya, akan tetapi pujomenghardik, mundur. Jangan sentuh dia pujom, ampuni dia, ah, jangan kau ganggu dia, pujom perempuan rendah. Akan kuapakan dia tak perlu kau ribut-ribut jangan. Pujo, kau lihatlah aku. Lihat, aku siap mi lakukan semua perintahmu. Kawamilah aku, aku akan milayanimu dengan senang hati, aku akan mentaati semua perintahmu, mi menuhi semua keinginanmu. Pujo, lihatlah, aku cukup cantik, aku dapat mi membahagiakan hidupmu seperti seorang gila Listio Kemolo merenggut sisa pakaiannya, lalu menghampiri pujo dan hendak mi meluknya. Lenyap semua gairah pada sinar mata Listio Kemolo. Kini apa yang ia lakukan adalah dorongan hasrat ingin menyelamatkan anaknya semata. Pengorbanan seorang ibu untuk anaknya, apapun juga akan ia lakukan untuk keselamatan anaknya. Berbeda dengan tadi karena perasaan suci itu dikotori hasrat hati melayani pujo yang memang tampan dan sebagian pula untuk mi balas suaminya yang sudah terlalu banyak mi nyakiti hatinya. Sekarang semua tindakannya bebas daripada segala macam nafsu, semata metu untuk mi mindahkan perhatian dan keinginan pujo dari anaknya, agar anaknya terbebas daripada maut yang sudah menganca em. Pujo sengaja dia em saja. Bibirnya tersenyum mengejek ketika menyaksikan betapa wanita cantik itu mendekatnya, mi belainya dan berusaha menarik perhatiannya. Makin muak perutnya. Bukan muak terhadap wanita ini, melainkan terhadap istrinya. Pandang matanya seakan-akan sudah kabur. Wajah Listio Kemolo sudah berubah menjadi wajah istrinya. Dengan perasaan gemas ia menjambak rembut yang hitam halus dan panjang itu, lalu mendorong tubuh wanita itu sampai terguling. Ia mi ludah ke arah Listio Kemolo, kemudian kembali mi lirik Joko Wandiro yang mulai menangis. Tak dapat ia mi balos dengan cara begini, pikirnya tak mungkin ia mi lakukan perbuatan keji dan rendah itu terhadap wanita ini. Sungguh pun semata hanya untuk menyakitkan hati wisang jiwa. Ada jalan lain. Anak itu tentu akan hancur sekali hati wisang jiwa kalau putranya hilang. Lebih hebat lagi, ia akan mendidik bocah ini menjadi seorang gembelengan, kemudian ia akan menggoreskan dalam batin anak itu bahwasannya wisang jiwa adalah musuh besar yang harus dilawannya dan dibunuhnya. Haha, alangkah manis pembalasan denda em itu. Tiba-tiba Pujo melompat, me nyambar tubuh Joko Wandiro, mi mondongnya dan mi bawanya lari keluar guha. Jangan! Anakku, ak-ah! Listio Kemolo terguling roboh lagi oleh tendangan Pujo ketika ibu ini berusaha menghadang. Ketika ia bangkit kembali dan lari keluar guha, Pujo dan putranya sudah lenyap tak tampak lagi bayangannya. Hanya masih terdengar tangis anaknya dari jauh, dari balik batu karang akan tetapi hanya sebentar, lalu sunyi. Hanya debur ombak menghantam karang yang terdengar, menelan suara jerit tangis listio Kemolo yang kemudian menggeletak pingsan di dalam guha silumaen. Dan angin laut bertiup keras, ombak pun makin mengganas, seakan-akan ombak dan angin ikut pula murka dan berduka menyaksikan selah tingkah manusia yang ditakdirkan menjadi makhluk termulia di antara segala makhluk di dalam em dunia ini. Di bawah ombak yang mengganas, ikan besar menelan ikan kecil, dan yang kecil menelan yang lebih kecil lagi. Menelan bulat-bulat. Ikan menelan ikan lain karena desakan kebutuhan hidup, karena lapar dan karena sudah semestinya. Manusia melakukan kejahatan terhadap sesamanya untuk menuruti nafsu. Lewat tengah hari, sepasukan pengawal yang dipimpin Joko Waneng Pati menuruni gunung karang yang amat curam itu menuju ke guha siluman. Memang disengaja oleh Joko Waneng Pati yang dapat menduga kemana perginya pujur dengan ibu dan anak yang diculiknya. Sengaja ia memperlambat pengejaran sehingga baru setelah lewat tengah hari mereka tiba di pantai karang depan guha siluman dan di antara batu karang itulah mereka mendapatkan listio kemulo, dengan pakaian setengah telanjang, menjerit-jerit dan menangis memanggil-manggil nama Joko Wan Diro. Tidakkah tampak adanya pujur dan Joko Wan Diro? Ketika wanita itu ditegur, listio kemulo menjadi ketakutan dan hendak mi larikan diri sambil menjerit-jerit. Terpaksa para pengawal menggunakan kekerasan menangkapnya dan dengan paksa membawanya naik untuk pulang kembali ke selop nangkep. Listio kemulo terguncang batinnya dan ia menjadi setengah gila. Ketika pasukan pengawal yang dipimpin Joko Wan Nengpati tiba di Kadipaten selop nangkep mimba walistio kemulo yang kadang-kadang menjerit-jerit dan meronta-ronta, kadang-kadang tertawa dan berlagak dengan genitnya itu, suasana Kadipaten sedang diliputi kabut kedukaan. Ternyata kemudian oleh Joko Wanengpati bahwa Roro Luhito telah honcat, minggat, dari Kadipaten tanpa meninggalkan jejak. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batin yang diderita Adipati Joyo Wiseso dan keluarganya ketika mereka menyaksikan keadaan listio kemulo yang terganggu otaknya itu. Dan semua ini gara-gara perbuatan pujo, nama yang dikutuk oleh keluarga Kadipaten, dibenci dan dianca-em. Adipati Joyo Wiseso sendiri sampai hampir gila oleh amarah. Setelah listio kemulo dipaksa masuk ke dalam kamar oleh ibu mertuanya, Adipati Joyo Wiseso menghunus kerisnya, mencak-mencak dan berteriak-teriak ke arah pintu Kadipaten yang kosong, iblis laknat pujo. Kesinilah kamu, mari hadapi aku, Adipati Joyo Wiseso. Kita bertanding sampai seorang di antara kita mati. Jangan mengganggu wanita, keparat matanya melotot lebar hampir terlompat keluar dari peluputnya, sepasang kumis tebal bergerak-gerak, giginya berkerot, tangan yang mi megang keris gemetar. Sikap Seng Adipati benar-benar menyeramkan dan andai kata pujo ada di depannya, pasti akan diterjangnya mati-matian. Para pengawal hanya menundukan muka, tidak ada yang berani menenteng pandang matu Seng Adipati. Hanya Joko Waneng Pati seorang yang berani mendekati Adipati Joyo Wiseso. Pemuda ini pun merasa terpukul dan agak kecewa mendengar betapa Roro Luhito telah lolos dari Kadipaten, padahal sudah pasti darah jelita itu akan terjatuh ke dalam pelukannya. Banyak sudah ia memperoleh wanita, baik gadis maupun janda, baik sukarlah maupun Pak KSA, akan tetapi belum pernah hatinya terguncang seperti terhadap Putri Adipati ini. Belum pernah Joko Waneng Pati merindukan seorang wanita untuk kedua kalinya, akan tetapi kali ini, entah mengapa ia ingin selalu mendampingi Roro Luhito, tak ingin berpisah lagi. Hatinya sama sekali tidak peduli mi lihat kenyataan betapa seluruh keluarga Kadipaten terbenam dalam kedukaan akibat perbuatannya, akan tetapi mendengar akan perginya Roro Luhito dari Kadipaten, hatinya yang sekeras baja menjadi lunak oleh kekecewaan dan kekhawatiran. Paman Adipati, harap suka. Penang dan bersabar, Joko Waneng Pati mi mujuk. Mana aku bisa tenang sebelum mencacah isi perut pujo si jahnam tanda tanya Adipati Joyo Wiseso mi bentak. Penanglah, Paman, dan harap suka sarungkan keris Paman. Saya berjanji untuk mencari dan mendapatkan kembali di Ajeng Roro Luhito, bukan hanya Luhito yang menjadikan hatiku berduka, Adipati Joyo Wiseso menarik napas panjang dan kembali duduk di atas kursi, Joko Waneng Pati duduk menghadapinya. Dengan gerak tangannya Adipati itu menyuruh semua orang mundur agar ia dapat bicara berdua dengan pemuda yang menjati harapannya. Setelah semua orang pergi ia berkata, Anak Mas Joko Waneng Pati, Engkaulah satu-satunya orang yang ku percaya dan kepadamulah ku tumpahkan harapanku. Anak Mas tahu, Joko Wan Diro adalah cucuku satu-satunya, cucu laki-laki. Dia terculik oleh si keparat pujo. Ah, kemana perginya anak kurang ajar wisang jiwo? Dia ngelayap, keluyuran, tak tentu rimbanyal kalau dia berada di rumah, dengan bantuanmu tentu akan cukup kuat mencegah terjadinya. Malah petaka ini, ku rasa percuma, Paman. Kalau hanya pujo seorang, saya pun cukup kuat untuk menghadapinya. Akan tetapi karena Paman Resi Bergowo ikut campur tangan, saya kira biarpun ada Kang Mas Wisang Jiwo di sini, kita takkan kuat mi lawannya, heh, kalau begitu, bagaimana baiknya harap Paman tenang. Saya kira si laknat pujo tidak akan mi bunuh Joko Wan Diro. Tentu niatnya menculik Kang Bok Listio Kemolo hanya untuk, hem, si keparat jahanam. Tentu hanya untuk menggagahinya seperti yang telah ia lakukan, setan Joko Wanengpati sengaja mengucapkan kata-kata fitnah ini sungguhpun sebagai seorang laki-laki yang sudah berpengalaman. Ia dapat menduga bahwa pujo tidak mi lakukan perkosaan terhadap istri Wisang Jiwo. Ia sengaja mengemukakan hal ini untuk menembah api sakit hati pada Adipati Joyo Wiseso. Dan memang usahanya ini berhasil baik karena mukasi Adipati menjadi merah sekali, tangan kanannya mengepa el dan mi ninju meja. Kalau ku dapatkan dia, akan ku hancurkan kepalanya dengan tanganku sendiri desis Adipati itu. Kakang Bok Listio Kemolo sudah pulang dengan selamat biarpun tercemar dan terganggu batinnya. Adapun Joko Wan Diro yang terculik, saya rasa pujo tidak akan mi bunuhnya. Andai kata ada niat jahat itu di hatinya, mengapa tidak ia bunuh di sini atau di dalam guha? Tentu ada maksud tersembunyi dan Joko Wan Diro masih selamat. Akan tetapi untuk menghadapi pujo, terutama sekali resi Bargowo yang sakti Mandraguna itu, tidak ada jalan lain kecuali mi laporkan mereka sebagai pemberontak-pemberontak ke Mataram. Hanya para empu di Mataram yang agaknya akan sanggup menghadapi dan menangkap resi Bargowo, Adipati Joyo Wiseso mengangguk-angguk akan tetapi keningnya berkerut. Minta bantuan ke Mataram? Sungguh berlawanan dengan rencananya, rencana rahasia di dalam hati yang selama ini ia pendaem, yang sudah hampir ia matangkan dengan beberapa orang tokoh di utara dan barat, yang sudah mulai dipersiapkan, yaitu rencana memberontak terhadap Mataram. Akan tetapi, Joko Wan Nengpati adalah murid empu Barodo seorang tokoh Mataram, tentu seorang yang berpihak Mataram. Bagaimana ia dapat mengutarakan rahasia hatinya? Urusan ini biarpun amat besar bagi kami sekeluarga, namun tetap merupakan urusan pribadi yang tentu tidak ada artinya bagi Mataram. Agaknya belum tentu mendapat perhatian Seng Prabu di Mataram, katanya. Kalau kita laporkan bahwa Pujo dan Resi Bargowo Mim punya niat Mim berontak, tentu akan mendapat perhatian besar, bantah Joko Wan Nengpati. Akan tetapi, lebih baik aku minta bantuan beberapa orang sahabat yang kiranya cukup tangguh untuk menghadapi Resi Bargowo. Guru Wisang Jiwo, Nidur Gogini amat sakti, sungguhpun dia merupakan seorang pertapa aneh yang tidak mau mencampuri urusan dunia, namun apabila Wisang Jiwo yang minta, kiraku Nidur Gogini akan mau turun tangan. Di sampingnya masih ada Nino Gogini yang terkenal sebagai wanita sakti di Laut Selatan. Juga, apabila aku mengundang Warok Gendroyono, tentu ia akan suka Mim bantu, Joko Wan Nengpati tersenyum lebar. Kiranya Paman Adipati Mim punya sahabat-sahabat yang demikian sakti. Nama besar ketiga orang tokoh itu tentu saja pernah saya dengar. Agaknya Paman ragu-ragu untuk minta bantuan Mataram. Apakah hal ini ada hubungannya dengan ucapan Pujo ketika hendak dihukum perapat berubah wajah Adipati Joyo Wiseso? Ia menatap wajah tamunya dengan pandang matah, tajam penuh selidik. Apa maksud anak mas? Ucapan yang mana ucapan bahwa penaklukan Paman Adipati terhadap Mataram hanya pada lahirnya saja, sedangkan pada batinnya menentang, serentak Adipati Joyo Wiseso bangkit berdiri, tangan kanannya meraba gagang kerisnya dan mulutnya sudah siap meneriaki pengawal. Itu bohong. Apakah anak mas lebih percaya pada mulut seorang jahat seperti Pujo sepasang matah Adipati itu seakan-akan hendak menembus dan menjenguk isi hati Joko Wanengpati? Pemuda itu tenang-tenang saja bahkan tersenyum melihat sikap Seng Adipati. Kini ia mengangguk dan berkata, aku percaya akan apa yang diucapkan Pujo itu dan aku amat girang karenanya, Adipati Joyo Wiseso terkejut bukan main, akan tetapi ekor kalimat itu membuatnya terheran, apa, apa maksud anak mas harap Paman Adipati suka menyarungkan kembali keris itu dan mahwilah duduk dengan tenang. Saya bukanlah musuh Paman, dan terutama sekali dalam hal menghadapi Mataram kita berada di satu pihak. Saya sendiri pun ingin sekali melihat jatuhnya Mataram, Paman Adipati namun, Adipati Joyo Wiseso bukanlah seorang yang bodoh dan sembrono. Ia cukup maklum akan bahayanya percakapan seperti ini, apalagi mengingat bahwa pemuda di depannya adalah murid Empu Barodo yang menjatuhi tokoh di Mataram, ia tidak mau mempercaya keterangan aneh ini begitu saja. Setelah duduk ia lalu berkata, harap anak mas jangan berkelakar. Saya adalah seorang Adipati di selo penangkep yang menerima anugerah Gusti Prabu di Mataram menjadi penguasa di sini, sedangkan anak mas adalah seorang senau pati, panglima, muda yang telah berjasa dalam perang. Bagaimana anak mas dapat bercakap-cakap dengan saya tentang hal-hal yang tidak semestinya itu senyum di bibir Joko Waneng Pati melebar. Paman Adipati, harap Paman jangan khawatir, karena kita sehaluan. Terus terang saja saya mengaku di depan Paman, bahwa saya sendiri merasa sakit hati kepada Mataram dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Saya benci kepada Seng Prabu Wairlangga dan Seng Patih Narotama yang pilih kasih dan tidak pandai menghargai jasa orang Adipati Joyo Wiseso makin kaget dan heran. Anak mas, mengapa bisa berkata demikian? Gusti Prabu terkenal bijaksana, mulia, dan waspada. Sedangkan Gusti Rakiana Patih Kanuruhan, Narotama, adalah seorang yang sakti mandraguna, setia dan adil. Saya harap Paman Da Adipati tidak berpura-pura lagi. Saya pun sudah berterus terang. Seperti Paman Ketawi, dalam perang yang terakhir, saya ikut berjuang Mimla Mataram, apalagi dalam usaha menundukkan Raja-Raja Muda di Pantai Utara. Akan tetapi, setelah perang berakhir dan semua pejuang menerima pahala, saya seorang dilupakan oleh Seng Prabu. Bahkan ketika saya mengadukan hal ini kepada guru saya, Empu Barodo Malahmi marahi dan mengusir saya. Saya tahu, hal itu adalah gara-gara Seng Patih yang memang menaruh iri hati kepada saya. Oleh karena itu, sebelum berhasil meruntuhkan Mataram dan melihat Patih Kanuruhan serta Seng Prabu terjungkal dari tahta, belum puas hati saya mendengar ini, Adipati selo penangkep itu tidak merasa ragu-ragu lagi. Ia Mimegang lengan tangan. Joko Waneng Patih dan berkata girang, Arh, siapa kira, kita bersatu haluan, anak mas. Akan tetapi, agaknya sakit hati dan cita-cita kita ini hanya akan tetap tinggal menjadi penyakit di dalam hati. Satu-satunya harapanku tadinya adalah Kerajaan Sriwijaya yang menjadi musuh lama Mataram akan tetapi setelah Seng Prabu Wair Langga Mimper Istri Puteri dari Kerajaan Sriwijaya, lenyaplah harapanku. Di antara kedua kerajaan itu telah ada ikatan keluarga, maka tidak mungkin kita mengharapkan. Kerajaan Sriwijaya laki, memang wawasan Pamanda Adipati benar. Akan tetapi, masih banyak jalan menuju keterlaksananya cita-cita kita. Bukan hanya Kerajaan Sriwijaya yang menjadi musuh Mataram. Para Raja Muda di Pantai Utara, para Adipati yang ditundukan dengan kekerasan oleh Mataram, tidak semua di antara mereka takluk dengan tulus ikhlas, tepat seperti kata-kata orang cerdik pandai, bahwa orang ditundukan oleh perang, hanya tunduk karena kalah, tunduk pura-pura yang tidak dapat dipercaya. Nah, kalau kita mengadakan sekutu dengan mereka, keadaan kita akan cukup kuat, Paman Adipati, Adipati Joyowi sesuatu tertawa gembira dan menepuk-nepuk bahu pemuda itu. Ah, alangkah senang hatiku menemukan seorang sekutu seperti anak mas yang luas pengetahuan lebar pandangan dan tinggi ilmu kesaktian. Ternyata cocok sekali pendapat kita. Aku pun sudah mengadakan hubungan dengan banyak tokoh penting, anak mas, di antaranya seperti telah ku sebutkan tadi adalah Warok Gendroyono dari Ponorogo yang pernah menerima hukuman dari Mataram sehingga mengandung dendam, dan selain guru puteraku sendiri ini Durgo gini dan Nino go gini adiknya, masih ada lagi seorang tokoh yang siap menjatai tulang punggung, yaitu Kikrendroyakso di Bagelanwah, hebat! Kikrendroyakso raja sekalian bajak begal dan maling dengan anaka buahnya yang ribuan orang banyaknya. Bagus sekali, Paman. Semua pembantu itu dapat ditambah dengan banyak senopati dan raja muda taklukan Mataram yang ingin mim berontak, dan untuk mim perlengkap deretan orang sakti yang mim bantu, saya dapat mengajukan seorang sakti mandraguna yang tak seorang pun mengenal nama aslinya, hanya dikenal dengan nama julukan Cekal Aksomolo, Cantrik Bertasbih, yang bertapa di hutan Redo di lareng Gunung Wilis, Adipati Joyo Wiseso merasa girang bukan main. Diperintahkannya para pelayan untuk mengeluarkan minuman keras dan makanan, dijamunya pemuda itu dengan keakraban baru karena pemuda ini selain penolong dan calon mantu, juga merupakan seorang sekutu yang boleh diandalkan. Agak terhiburlah hatinya yang tadi penuh hamarah dan duka oleh malapetaka yang menimpa keluarganya. Nah, kau mengerti sekarang mengapa aku merasa ragu untuk minta bantuan Mataram Dalaem menghadapi P.U.jo, anak Mas, Paman Adipati, saya rasa Paman keliru dalam hal ini. Kita harus mengerti bahwa Pujo dan Resi Bergowo adalah orang-orang yang setia kepada Mataram. Buktinya dahulu ketika Paman melawan barisan Mataram, orang-orang Sungapan itu tidak mau membantu, kan? Dan memang tidak aneh karena Resi Bergowo adalah adik seperguruan guru saya, Empu Barodo. Jadi terang bahwa Mirka guru dan murid adalah orang Mataram. Kita bercita-cita Mimbalas dan Mimukul Mataram, juga Mim punya ya denda M terhadap Pujo dan gurunya. Adakah jalan yang lebih sempurna daripada mengadu domba mereka satu kepada yang lain? Biarlah mereka saling hantam, karena kalau mereka saling hantam, berarti akan melemahkan kedudukan mereka sehingga mudah bagi kita mencari kesempatan baik. Sebaliknya kalau mereka tidak diadu domba, kita akan harus menghadapi mereka bersama, tentu amat berat. Mengertikah Paman Adipati akan maksud saya wajah Adipati Joyo Wiseso berseri-seri dan ia memandang kagum kepada wajah yang tampan itu? Aku mengerti, anak mas. Memang tepat dan betul sekali rencanamu itu, dua orang sekutu ini bercakap-cakap dan mengatur siasat untuk melaksanakan niat pemberontakan mereka. Karena maklum betapa besar dan kuatnya bala tentara Mataram, maka dengan cerdik Joko Wanengpati mengajukan siasat untuk melemahkan Mataram lebih dahulu dengan kero mengadu domba dan mecah belah, kalau perlu menundukan atau membunuh para tokohnya yang berkepandaian tinggi dengan dalih urusan pribadi. Karena hanya dengan kero mengalahkan, menundukan, atau membunuh tokoh-tokoh sakti pembelah Mataram sajalah kerajaan itu dapat dilemahkan dan mudah dipukul kelakalau saatnya yang baik tiba. Makin lama Mirka bercakap-cakap, makin tertarik dan kagumlah hati Adipati Joyowi sesuakan kecakapan pemuda ini yang bukan hanya memiliki kesaktian hebat, juga ternyata memiliki kecerdikan dan siasat serta tipu muslihat yang amat berguna bagi pemberontakannya. Setiap hari mereka bercakap-cakap dan berunding sambil menantikan pulangnya Raden Wisang Hejiwo. Setengah bulan kemudian datanglah Raden Wisang Jiwo. Wajahnya berseri-seri ketika ia Mi masuki pendopo kadipaten dan Mi lompat turun dari kudanya yang besar, yang segera disambut oleh para penjaga dan pelayan. Akan tetapi kegembiraannya segera lenyap seperti kabut di sapu panas ketika ia bertemu ayahnya di ruang dalam. Ayahnya tengah duduk semeja dengan Joko Waneng Pati, dan Mi lihat kedatangannya, ayahnya itu bangkit berdiri dengan mata melotot dan mulut melontarkan teguran keras. Bocah durhaka. Kau telah keluyuran kemana saja? Mengapa masih ingat akan pulang? Kalau kau sudah tidak Mi butuhkan orang serumah ini, mengapa kau masih mau pulang merah wajah Wisang Jiwo? Dimarahi ayahnya yang galak bukan apa-apa baginya, akan tetapi kali ini ia dimarahi di depan Joko Waneng Pati yang hanya seorang kenalan, berarti seorang tamu atau orang luar. Kan jeng ramah raja. Ayah, saya baru pulang dari kota Hiemm, kau keluyuran ke Sanam Awapa. Enak ya bersenang-senang di kota raja sedangkan di rumah tertimpa malapetaka hebat malapetaka. Apakah yang terjadi pujawa si pengecut datang mengemuk? Ayahmu ini hampir terbunuh olehnya, kemudian anak istrimu diculiknya, istrimu sudah didapatkan kembali akan tetapi anakmu sampai sekarang lenyap. Adikmu Rorolu hito minggat. Semua itu terjadi dan kau berfoya-foya di kota raja muka yang tadinya berseri itu kini menjadi pucat. Tanpa menjawab lagi Wisang Jiwo melompat lari menuju ke kamarnya untuk mendapatkan istrinya. Di situ ia disambut tangis ibunya dan para selir ayahnya. Lis Tio Kemolo, istrinya, rebah telentang dengan matah, tak bergerak-gerak, bahkan ketika matah melirik ke arahnya, seakan-akan tidak mengenalnya laki. Bagi Wisang Jiwo, Lis Tio Kemolo adalah seorang wanita cantik, seorang di antara wanita-wanita cantik yang lain yang mencati kekasihnya. Bagi dia, istri, selir maupun kekasih di luar, semua wanita bagaikan barang permainan yang menyenangkan, dan yang bertugas semata metu sebagai pemuas nafsu, pelipur hati, pelepas dahaga. Lain tidak. Oleh karena wataknya inilah maka Lis Tio Kemolo merasai penderitaan batin setelah menjadi istri putra Adipati ini, dan oleh karena watak ini pula maka Wisang Jiwo tidak menaruh perhatian akan nasib yang menimpa diri istrinya. Yang Mim buat ia gelisah adalah tentang putranya. Nimas Lis Tio Kemolo ia cepat-cepat menegur sambil Mim megang tangan istrinya, tidak Mim pedulikan para ibunya yang berada di situ, di mana adanya Jokowan di Rowanaku karena tangannya dipegang rat-rat dan diguncang-guncang, Lis Tio Kemolo menjatih terkejut. Ia menoleh, Mim mandang aneh lalu menangis sambil berteriak-teriak, kembalikan anakku. Kembalikan dan jangan ganggu anakku, kau boleh perbuat sesukamu atas diriku, aku menyerahkan seluruh ragaku kepadamu, tapi jangan gangguan di Rowan. Lalu menangis Ming gerung-gerung di atas pembaringan. Lis Tio Kemolo, di mana Jokowan di Row? Di mana dia wisang jiwa mengguncang-guncang tubuh istri Ria, namun jawaban Lis Tio Kemolo selalu sama. Akhirnya ibunya datang memegang pundaknya dan berkata lembut, tiada gunanya kau Mim bentak-bentak anakku. Istrimu mengalami pukulan batin dan yang selalu diucapkan hanya itu-itu juga. Lebih baik kau lekas berunding dengan ayahmu dan cepat-cepat mencari sampai dapat putramu Jokowan di Row, istri Adipati itu mengakhiri kata-katanya, dengan isak ditahan. Wisang jiwa menjadi lemas dan keluar dari kamar itu tanpa menoleh kepada istrinya lagi. Ia menuju ke ruangan tengah dan menjatuhkan tubuhnya di atas kursi di depan ayahnya, lalu menarik napas panjang. Kan jeng rama, apakah yang telah terjadi selama saya pergi? Dan saya lihat Adimas Jokowaneng Pati hadir di sini, sudah lama kah, Dimas Jokowaneng Pati Mi Mandang tajam dan bibirnya sudah berkomat kamit hendak menjawab, akan tetapi didahului Adipati Joyo Wiseso, jika tidak ada anak Mas Jokowaneng Pati, ramamu sudah menjatih jenazah. Sekarang Adipati Joyo Wiseso lalu menceritakan semua peristiwa yang menimpa keluarga Kadipatan. Kemudian Ia Mi Mandang putranya dengan tajam sambil bertanya, Wisang jiwa, sebetulnya apakah yang terjadi antara engkau dan pujo? Mengapa Ia Mi Musuhimu seperti itu sampai lama? Wisang jiwa tidak dapat menjawab. Ia menjadi marah sekali. Mendengar betapa adik perempuannya diperkosa sehingga mungkin saking malu adiknya itu sampai lolos minggat dari Kadipatan, mendengar betapa istrinya diculik dan menurut dugaan ayahnya juga diperkosa, hatinya menjatih panas. Tentang istrinya dirusak kehormatannya, ia dapat mencari lain wanita. Akan tetapi penghinaan itu sendiri yang membuat hatinya panas, apalagi penghinaan yang ditimpakan atas diri adiknya. Semua ini masih ditambah lagi dengan diculiknya Joko Wandiro, putranya, benar-benar nih buat dadanya bergolak dan sukar bagi orang muda ini untuk mengeluarkan suara menjawab pertanyaan ayahnya. Si keparat pujo desisnya di antara dua baris gigi yang dirapatkan, kedua tangannya mengepal akan kuhancurkan engkau adipati Joyo Wiseso tak sabar lagi, Wisang jiwa, simpan dulu kemarahanmu, tiada gunanya sekarang, sudah terlambat. Permusuhan apakah yang timbul antara engkau dan pujo Isang jiwa menarik napas panjang? Sayang sekali, kan jeng ramah, tidak kupadamkan saja api hidupnya pada waktu itu, padahal dia sudah berada di tangan saya, kalau saya mau mim bunuhnya tinggal nih ngayun tangan saja. Ah, mengapa saya bertindak ke palang tanggung waktu itu hayo tuturkan, jangan putar-putar macam itu ayahnya menegur kesal, secara kebetulan sekali saya pergi ke guha siluman pada senjah hari itu dan bertemu dengan pujo dan istrinya yang bertapa di dalam guha dalam keadaan aneh sekali, yaitu mereka bertapa berhadapan bertelanjang bulat. Saya menegurnya dan kami bertanding. Istrinya, Kartiko Sari Putri Resi Bargowo mim bantu suaminya. Untung sekali saya dapat mendahului mereka sehingga saya dapat memukul mereka pingsan Adipati Joyo Wiseso mengerutkan keningnya. Tentu saya ia dapat mengenal watak dan kesukaan putranya yang tidak jauh bedanya dengan kesukaannya sendiri. KMM, aku mendengar bahwa Putri Resi Bargowo itu cantik. Kau lalu mengganggu istri pujo, bukan akan tetapi wisang jiwa menarik napas panjang dan menggeleng kepala. Kalau saya tahu bahwa si laknat itu akan melakukan perbuatan keji di sini, tidak saja istrinya akan saya perhina, bahkan mereka tentu akan kubunuh lebih dulu. Tidak, Kanjeng Rama, sungguh pun saya amat terpesona oleh kecantikan Kartiko Sari dalam keadaan menggeirahkan seperti itu, namun saya, saya tidak mengganggunya. Saya masih ingat akan Resi Bargowo yang sakti dan Tidak ingin bermusuh dengannya. Maka setelah Mirka roboh, saya lalu pergi dari Goha itu meninggalkan Mirka, Joko Waneng Pati mendengarkan penuh perhatian. Terbayang olehnya semua peristiwa itu. Kang Mas Wisang Jiwo, maafkan pertanyaanku ini. Benar-benarkan kau tidak menggagai Kartiko Sari yang cantik jelita. Melihat sepak terjang pujo, agaknya ia amat sakit hati kepadamu dan agaknya masuk akal dendamnya itu kalau kau telah memperkosa istrinya, tidakkah, Dimas Joko Waneng Pati, demi para dewata yang menjat isaksi, aku tidak, eh, Dimas, kelingking kirimu itu mengapa bukan main kagetnya hati Joko Waneng Pati? Pikirannya sedang berpusat pada peristiwa itu dan kelingkingnya justru buntung setengahnya dalam peristiwa itu, maka pertanyaan yang tak tersangka-sangka itu bagaikan serangan kilat yang membuat wajahnya menjat ipucat. Kalau saja bukan dia yang ditanya serentak seperti itu, tentu akan menjat ipanik dan gugup. Namun Joko Waneng Pati adalah seorang yang amat jardik. Dalam keadaan terpetet itu ia masih sempat mengerjakan otaknya dan jawabannya tenang cepat tanpa ragu. Oh, 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 inikah? Sebelum aku datang berkunjung ke sini, aku bertemu dengan gerombolan pengacau di tepi Kali Solo. Aku berhasil mimbas mi mereka dan mim bunuh kepalanya, akan tetapi kepala gerombolan itu lumayan kepandainya sehingga dalam pengeroyokan itu jari kelingkingku ini terkena bacokan golok dan putus. Akan tetapi tidak apa-apa, Kang Mas, untung hanya jari kelingking, anak Mas, Joyo Wisesoy ikut bicara, kalau ibu jari yang terkena bisa celaka karena ibu jari merupakan bagian paling penting dari tangan, kemudian sambungnya sambil mi mandang putranya, lanjutkan ceritamu, mengapa selama ini kau pergi? Karena pertempuran itu, saya khawatir akan menghadapi kemarahan Resibar Gowo, maka saya langsung pergi menghadap guru saya Nidur Gow gini di giri limut. Akan tetapi di sana saya bertemu dengan pemen Patih Kanuruhan. Rakyana Patih Kanuruhan di sana Joko Waneng Pati berseru kaget. Ada apakah beliau berada di sana? Mendengar nama Patih yang sakti itu, diam-diam Joko Waneng Pati merasa gentar, agaknya beliau dahulu sahabat baik guruku, Dimas, dan sengaja datang berkunjung sungguh pun beliau berkata secara kebetulan saja. Entah, aku tidak tahu sebabnya. Akan tetapi pertemuan itu mimbawah keuntungan bagiku karena aku sekarang mendapatkan kedudukan baik di Kota Raja berkat perantaraan beliau, Wisang Jiwo lalu menceritakan semua pengalamannya, bahkan ia menceritakan bagaimana ia dicoba kepandainya oleh Patih Sakti itu, kemudian ia berangkat ke Kota Raja, diterima baik dan ditetapkan menjadi prajurit pilihan calon pengawal istana. Mendengar ini Adipati Joyo Wiseso mengebrak meja dengan alis berdiri. Bodoh! Bodoh sekali! Bagaimana kau malah menjatih calon pengawal Raja Mataramu Sang Jiwomi melalakan mata, melirik ke arah Joko Waneng Pati dan berseru kepada ayahnya, nadanya menjela, Kang Jeng Rama Adipati Joyo Wiseso maklum akan teguran putranya, maka ia lalu menepuk bahu Joko Waneng Pati yang tersenyum-senyum saja itu sambil berkata, anak Mas Joko Waneng Pati juga memusuhi Raja Bali, mendukung cita-citaku. Apakah engkau putraku sendiri malah ingin menjadi gedibal, hamba rendah, orang Bali orang-orang yang pada waktu itu membenci Raja Air Langga, memakinya sebagai Raja atau orang Bali, dan memang sesungguhnya Air Langga adalah seorang putra Bali, sungguhpun darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah Raja Bali yang masih ada pertalian darah pula dengan Raja Mataramu wajah Wisang Jiwomi jadi terang mendengar keterangan ayahnya bahwa Joko Waneng Pati telah menjadi sekutu ayahnya. Bagus ya Mi megang lengan Joko Waneng Pati. Aku senang sekali mendengar hal ini, di Mas Layah, memang saya sengaja mengusahakan agar dapat menjadi pengawal istana, karena kalau hal itu terjadi, bahkan akan banyak menolong usaha terlaksananya cita-cita kita. Eh, apa maksudmu Paman Adipati? Saya mendukung rencana kakang Mas Wisang Jiwo. Kalau dia bekerja di dalam M Istana, berarti kita selalu akan dapat mengetahui gerak-gerik mereka, pula kalau sudah tiba masanya, bantuan dari dalam merupakan HL yang amat berguna, bahkan tidak dilebih-lebihkan kalau dikatakan merupakan syarat mutlak ke arah tercapainya gerakan kita. Metu Seng Adipati melebar, kemudian ia tertawa bergelak-gelak, lalu merangkul pundak putranya. Ah, kau pintar, puteraku. Maafkan ayahmu yang salah sangka. Benar sekali, kau bertugas di sana mengawasi gerak-gerik mereka tentang usaha kita, kalau-kalau mereka menaruh curiga. Kemudian kita atur rencana dari sini untuk mengacaukan pertahanan Mirka. Akan tetapi sebelum kau kembali ke sana, kau harus menghubungi dulu guru menidur gogini, menyampaikan permintaanku agar mereka suka mim bantu gerakan kita ini. Baik, kan jeng rama, akan tetapi, bagaimana dengan anakku Joko Wandiro? Dan bagaimana pula dengan adikku Roro Luhito? Jangan kak khawatir, kakang mas. Aku es siap untuk mencari pujo, mim bawa kembali putramu dan sedapat mungkin akanku cari dia jeng Roro Luhito, wisang jiwo, kita berhutang budi banyak sekali kepada anak mas Joko Waneng Pati, calon atik iparmu ini, adik, ipar wisang jiwo. Menoleh. Kepada Joko Waneng Pati. Dia, dia telah begitu baik untuk bersedia mengawini adikmu Roro Luhito, agar tertutup noda dan aik. Tidakkah hanya demikian, paman adik pati, melainkan karena saya merasa kasihan kepada dia jeng Roro Luhito, dan juga, suka kepadanya, aduh, kau benar-benar sahabat sejati, wisang jiwo mimiluk Joko Waneng Pati, kemudian berkata khawatir, akan tetapi, Dimas. Kau bilang sendiri bahwa si laknat pujo dibantu gurunya. Bagaimana kau dapat menandingi resi bergowo yang sakti mandraguna yang ditanya tersenyum tenang? Aku sendiri tentu belum kuat melawan seng resi, akan tetapi sebelum mencari mereka, aku akan pergi menemui yang cikel Aksomolo di hutan Redo yang terletak di lareng gunung Wilis. Bersama dia, aku tidak takut lakai menghadapi resi bergowo, secara singkat ia lalu menceritakan kehebatan dan kesaktian cikel Aksomolo yang dipujinya setinggi langit dan dikatakannya tiada keduanya di dunia ini. Giranglah hati Wisang Jiwa dan ayahnya, dan agak terhiburlah hati Mirka oleh malapetaka yang menimpa keluarga Kadipatan Selopenangkep. Semalam suntuk hari itu mereka tiada hentinya bercakap-cakap mengatur rencana, karena pada keesokan harinya Joko Waneng Pati akan berangkat ke gunung Wilis sedangkan Wisang Jiwa akan pergi mencari guru dan bibir gurunya Odua Engkau Wanakhina. Engkau buah daripada perbuatan Jahanam. Hidupmu hanya akan mencemarkan dunia. Tak layak engkau hidup sikap dan kata-kata yang terlontar dari mulut wanita itu mengerikan. Suaranya nyaring mengatasi debur ombak mie mecah di batu karang. Wajahnya yang cantik jelita itu tidak terurus, tampak bengis. Matanya yang bening dan indah bentuknya itu menatap liar penuh mencih kepada seorang anak bayi perempuan yang telanjang bulat dan tidur nyenyak dalam pondongannya. Rambut wanita itu terurai, panjang sampai ke pangkal pahanya. Pakaian yang menutup tubuhnya yang muda padat dan berkulit kuning halus bersih itu tak dapat menyembunyikan lengkung lekuk tubuh seorang wanita yang sudah masak karena hanya sehelai tapi pinjung, kain yang bagian atasnya dibelitkan menutup dada, mim buka telanjang mim perlihatkan bagian atas dada yang bulat membusung, dada seorang wanita yang baru melahirkan, pundak dan lengan. Juga mim perlihatkan kaki dari lutut ke bawah, kaki yang betisnya gemuk mimet ibunting dan matuk kaki yang kecil berlekuk dalam. Sepasang kaki yang kecil itu berdiri di atas batu karang yang tercapai percikan ombak mie mecah di pantai. Wanita itu adalah Kartiko Sari. Istri Pujo yang bernasib malang ini telah melahirkan seorang anak perempuan, dua pekan yang lalu. Setelah ia berpisah dari Pujo di Guha Siluman akibat peristiwa di malam jahat naem itu, dalam keadaan berteliaran di sepanjang pantai laut selatan di daerah badan dan karang racuk setiap hari siang dan malam menangisi nasibnya, mengeluh meratapi nama suaminya, kadang-kadang mimaki dan menyumpai nama wisang jiwa, atau ada kalanya tertawa-tawa dan bermain-main dengan ombak yang datang bergulung-gulung, beberapa bulan kemudian barulah ia sadar akan keadaan dirinya. Sadar bahwa ia telah mengandung. Setengah hari Kartiko Sari menggeletak pingsan di dalam sebuah guha kecil di pantai karang racuk yang ia jadikan tempat tinggalnya, setelah ia ketahui bahwa ia telah mengandung. Di waktu sadar dari pingsannya, ia menangis menggerung-gerung, menjambaki rambutnya sendiri sampai rambut yang hitam halus dan panjang itu awut-awutan, mencakari mukanya yang cantik jelita sampai kulit yang halus dan kuning. Yang kemerahan itu menjatih merah oleh darah dari pipi yang terluka kuku, lalu miah nangis lagi bergulingan di lantai guha seperti anak kecil. Setelah reda, ia terisak-isak menyembunyikan muka di balik kedua tangan, berlutut di dalam guha. Ingin ia mim bunuh diri. Tak kuat rasanya harus menghadapi penderitaan yang susul-menyusul, tindih-menindih ini. Namun, ia masih ingin hidup untuk mi lampiaskan dendamnya. Demikianlah, beberapa bulan lamanya Kartiko Sari mengalami penderitaan lahir batin yang amat hebat. Ia makan seadanya, makan apa saja yang bisa ia dapatkan. Kadang-kadang ia mendaki bukit batu karang di utara, mencari ketelak atau buah-buahan, ada kalanya ia hanya makan ikan laut dibakar. Namun, penderitaan lahir ini tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan penderitaan batinnya dengan peristiwa malem jahana em di guha siluman, kadang-kadang ia seperti kalap dan gila, ingin ia merobeka perutnya sendiri untuk mim buang jauh-jauh bayi yang mulai bergerak-gerak dalam kandungannya. Akan tetapi ada kalanya hati kecilnya mim bisikan harapan bahwa kandungannya itu adalah darah daging pujo, suaminya. Kalau menduga begini, ia akan mengelus-elus perutnya sambil meramkan mata, lalu merintih-rintih mim bisikan nama suaminya setelah merasa bahwa kandungannya sudah mendekati kelahiran, Kartikosari berjalan meninggalkan pantai, mencari orang. Setengah hari ia berjalan dan barulah ia melihat sebuah dusun kecil di lereng bukit, dusun yang penghuninya hanya petani-petani miskin di tanah kapur Gunung Kidul, tinggal dalam gubuk-gubuk kecil kotor dan miskin tak lebih dari tujuh buah gubuk. Namun hal ini cukup menggirangkan hati Kartikosari. Tubuhnya sudah lelah, hampir ia tak kuat berjalan tadi kalau saja ia tak melihat gubuk-gubuk itu dari peuncak bukit. Ia tadi telah mengerahkan segenap sisa tenaganya untuk berjalan ke arah dusun, dan setibanya di depan pintu gubuk pertama, matanya berkunang-kunang, perutnya sakit sekali dan ia terguling roboh pingsan di atas tanah. Betapa ia ditolong beramai-ramai oleh penghuni dusun yang setengah telanjang karena miskin itu, ia tidak tahu. Betapa ia meronta-ronta, merintih-rintih dan bergulat dengan maut, ia pun tidak tahu. Sejak roboh pingsan sampai melahirkan, Kartikosari dalam keadaan tidak sadar. Ketika ia sadar dengan tubuh lemas, ia telah berada di atas balai-balai bambu yang ditai lemi tikar anyaman dari daun kelapa, dan di dekatnya rebah seorang bayi yang masih merah, bayi perempuan telanjang bulat, gemuk dan berkulit putih bersih berambut hitam tebal, hanya tertutup sehelai popok, kain, kumal dan kotor. Ia tidak pernah menjawab hujan pertanyaan para penghuni dusun itu yang bicara penuh hormat kepadanya, yang menganggapnya seorang putri bangsawan yang sesat jalan atau diculik perampok, bahkan ada beberapa orang yang berbisik mengira ia bukan manusia, milainkan seorang peri, setan perempuan, atau penghuni laut selatan. Ia tidak mau menjawab, akan tetapi bukan tidak berterima kasih. Dengan taat ia minum jamu-jamu pahit yang disediakan seorang nenek kurus, makan daging kelapa hijau atau bubur jagung yang disuguhkan orang, dan menerima pelayanan dan rawatan mereka selama dua pekan dengan senyum bersyukur. Dan pada keesokan harinya setelah lewat dua pekan, penghuni dusun itu dengan heran dan kaget hanya mendapatkan sepasang gelang emas di atas balai-balai, sedangkan wanita cantik tapi agaknya gagu karena tak pernah bicara itu lenyap tak meninggalkan jejak, lenyap bersama bayinya yang cantik dan mungil bertubuh montok. Tentu saja kini mereka makin percaya kepada dia yang pernah membisikan bahwa wanita ayu itu tentulah seorang peri atau seorang putri dari istana Ratu Roro Kidul di dasar laut selatan. Kalau manusia biasa, tak mungkin dapat pergi bersama bayinya tanpa ada yang tahu sama sekali, tidak meninggalkan jejak. Kartikosari tentu saja dapat pergi tanpa diketahui dengan mudah, mengandalkan ilmunya. Ia kembali ke karang racuk dan berdiri di atas batu karang mi maki-maki anak dalam pondongannya, kemudian matanya menjadi beringas ketika ia mi mandang ke arah gelombang laut selatan yang makin menggelora. Anak Hinadina, kau tak patut hidup jeritnya dengan suara terpecah dalam tangis, lalu ia melemparkan anak itu jauh-jauh ke tengah laut yang bergelombang. Tanpa melihat lagi ia membalikan tupuh, meloncat turun dari atas batu karang lalu berlarian sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan, kemudian menjatuhkan diri bergulingan di atas pasir sambil mi nangis. Jantungnya terasa ditusuk-tusuk dan timbul rasa ngeri di hatinya untuk menoleh ke arah laut yang telah menelan bocah yang dilahirkannya dua pekan yang lalu. Suara ombak yang menderu itu masuk kami menui telinganya, dan kini berubah menjatuhi suara tangis anak bayinya. Tangis yang amat nyaring sehingga ia tak kuasa menahan lagi, lalu minutupkan kedua tangannya kepada telinga. Namun, betapa keras ia menutupi telinganya, suara tangis itu masih terdengar terus, bahkan makin lama makin nyaring. Dia M. Jahanan. Diamlah. Ia menjerit-jerit bergulingan di pantai seperti disiksa, akhirnya suara jeritannya menjadi keluh dan rintih mengerang-gerang perlahan. Koma diamlah, diamlah, nak, diamlah, dan ia menengis terseduh-seduh. Setelah merda gelora hatinya, ia memberanikan diri menoleh ke arah laut. Laut masih mengganas, ombaknya besar-besar seakan-akan menjadi marah kepadanya. Ombak laut seperti terbakar, merah tersinar matahari yang hampir tenggelam di langit barat. Ombak merah menggelora, bergulung-gulung panjang seperti naga raksasa mengamuk. Tiba-tiba ia tersentak kaget dan meloncat berdiri. Matanya dilebar-lebarkan mie mandang kepada sebuah benda yang tergolek di tepi pantai, di atas pasir. Ikankah? Ikan mati. Agaknya ikan mati, terdampar oleh ombak ke pantai. Putih berkilat seperti perut ikan, tak bergerak-gerak. Kartikosari bergidik, mie memang bulu tengkuknya. Bentuk ikan itu. Aneh sekali. Hitam-hitam di ujungnya. Ekor? Terlalu besar. Dan mulutnya. Mengapa terpecah menjadi dua? Mulut. Mirip kaki. Kaki bayinya. Benda itu bergerak-gerak, lalu terpecah suara tangis yang mie lengking. Meremang seluruh tubuh Kartikosari, bulu di tubuhnya berdiri satu-satu. Tangis bayi. Tangis anaknya. Anakku Kartikosari menjerit dan berlari cepat sekali seperti terbang ke arah benda putih itu. Ditubruknya bayi yang menangis terkekl-kekl itu, sambil berlutut di atas pasir. Ya main dekap bayi telanjang bulat itu ke dadanya, ditangisinya sambil terengah-engah, diciuminya, didekap lagi ke dada dan air matanya mim banjir, mencuci pas insinyuri yang lekat-lekat pada tubuh bayi. Aduh, anakku, anakku. Kau kembali? Kau, kau anak pujo? Anakku. Ampuni ibumu, nak. Ampun ia tidak perdulikan lidah hombak menjilat-jilat kaki dan lututnya, seperti lidah hanjing jinak menjilat-jilat kaki majikannya, renoh perhatian dan belas kasihan. Di renggutnya kain penutup dadanya sehingga tampaknya kedua buah dadanya yang montok dan penuh air susu, yang seakan-akan hendak pecah karena kulit yang tipis halus itu tak dapat menempung air susu yang terlalu penuh, dimasukkannya ujung buah dada yang merah itu ke mulut bayinya yang menengis keras. Seketika terhentilah tangis bayi. Tanpa diajari oleh siapapun, manusia kecil itu lantas menghisap air susu dari dada ibunya, menghisap keras-keras dan terpancarlah air kehidupan itu minerjang tenggorokan yang kecil. Bayi itu tersedak dan terbatuk-batuk. Kartikosari melepas buah dadanya dari mulut bayinya, mulutnya berkata halus, pis, pis sambil minebak-nebak dada sendiri perlahan. Setelah anaknya tidak terbatuk-batuk lagi, kembali ia menyusui anaknya, sambil tertawa gembira dan air matanya menitik turun ketika ia berkata, Cah Ayu, perlahan-lahan saja menyusu, nak, ibumu tidak marah lagi, oh, tidak akan marah lagi, dengan air mat mengalir di kedua pipinya, Kartikosari membelai-belai kepala anaknya dengan pipi, merasai betapa halus rambut anaknya tergeser di pipi. Ombak agak besar kini mencapai lutut dan pinggangnya. Kartikosari cepat berdiri agar anaknya tidak terkena air. Ia menoleh ke arah laut dan berkata, terima kasih, ayahku laut selatan. Terima kasih, kau telah mengembalikan cucumu kepadaku. Baik, akan ku rawat dia, akan ku jadikan dia seorang gadis yang patut menjadi cucu laut selatan Kartikosari lalu berlari-lari mendukung anaknya yang masih menyusul hab itu menuju ke dalam guha yang menjadi tempat tinggalnya. Semenjak saat itu, hidupnya Mim punya arah dan tujuan. Tidak hanya untuk Mim balas denda M kepada Wisang Jiwo, akan tetapi juga untuk merawat dan mendidik putrinya. Endang Pati Broto. Ya, demikianlah Ia Mim beri nama kepada putrinya. Endang Pati Broto. Pati Broto berarti setia kepada suami. Ya, memang ia selalu setia kepada suaminya, bahkan terjadinya peristiwa ina di malam Jahanamdala M Guha Siluman sehingga menimbulkan akibat seperti yang dideritanya sekarang, semata metu karena kesetiaannya kepada suaminya. Tak peduli anak siapa bayi itu, ia tetap setia kepada suaminya, setia lahir batin. Biarlah dunia mengutuknya, biarlah suaminya mengumpat caci dan tidak Mim percaya akan kesetiaannya, namun laut dan badai tahu. Dia sendiri tahu. Putrinya tahu. Karena itu, putrinya harus bernama Endang Pati Broto sebagai bukti dan penguat kesetiaannya. Mulailah Kartiko Sari Mim perhatikan kesehatannya, demi putrinya, demi Endang Pati Broto. Mulai Ia Mim bawa sisa perhiasan emasnya ke dusun dan minta kepada penghuni dusun yang keheranan itu untuk Mim bawa perhiasannya ke kota, menjual dan menukarkan dengan pakaian dan kebutuhan lain. Mulailah Ia Kini setiap hari mencari sarang burung di tempat-tempat yang sukar, lalu menyuruh penghuni dusun menjualnya ke kota. Di kota banyak terdapat pedagang yang suka berdagang ke kota-kota besar dan kabarnya sarang burung itu dijualnya kepada bangsa Cina dengan harga tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.